Halo Sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya tidak akan ngoprek ya Cuman saya akan mereview pemasangan dari MDF MDF itu adalah sebuah inovasi untuk khusus nyata runa Gimana agar tarian mesin itu lebih ringan, lebih spontan, dan lebih irit tentunya Dan ini adalah buatan langan, jadi tidak dijual di toko Dan saya juga tidak membuatnya sendiri, ini adalah karya dari teman-teman taruna Jadi saya rasa sangat bermanfaat sekali untuk MDF ini Sangat rasa sekali perbedaannya dengan uang beberapa ratus ribu saja Kita sudah bisa menikmati tarian mobil kita taruna lebih spontan Lebih enak lah pokoknya Jadi dia lebih, apa ya, di putaran rendah dia lebih kerasa, lebih kerasa tenaganya Ini teman-teman untuk MDF nya, untuk karput terpasang di sebelah sini Ini Ini adalah MDF nya ya Nanti saya sertakan fotonya, kebetulan kemarin waktu pemasangan tidak bisa melakukan perekaman Karena tidak sengaja ketemu terus terus pasang dan posisinya pada malam hari Jadi posisinya pemasangannya di sebelah sini Ini adalah MDF nya, terus ini adalah bawaan mobilnya untuk packing ya Packingnya, bawaan mobil ini MDF nya Tebalnya kira-kira sama dengan bawaan mobil Jadi tetap terpasang yang bawaan mobil ditambah MDF Jadi nanti jarak pengkabutan dari taburator ke intake manifold nya Itu nanti lebih lebar Karena logikanya ini terpasang dua packing untuk intake manifold nya Dan juga yang membedakan dari intake manifold bawaan adalah bentuk lubangnya yang seperti kipas Seperti kipas, jadi tujuannya untuk pengkabutan lebih sempurna dan lebih mendorong untuk masuk ke mesin Sebenarnya untuk MDF ini sudah lama beredar Cuma saya baru pasang beberapa minggu yang lalu Saya rasakan perbedaannya memang sangat-sangat kerasa ya Jadi buat teman-teman yang merasa mobilnya atau khususnya Taruna kurang bertanaga bisa dicoba dengan cara ini Oke teman-teman yang mau tahu gimana saya mendapatkannya Bisa DM atau Messenger di kontak FB dan Instagram saya yang linknya tercantum di kolom deskripsi Sengaja tidak saya cantumkan untuk harga dan dimana saya dapatkan lewat video ini Karena ini tidak dibuat secara massal Jadi ini harus melalui pemesanan terlebih dahulu Jadi ini adalah lempuk tangan-tangan ya Cuma sedikit bodoran Baham dari TPS ini adalah MDF Audio Vox Ini namanya TPS dari tadi saya ngomongnya MDF-MDF Bahannya dari MDF Yaitu terbuat dari MDF Vox Audio Menurut pembuatnya MDF Vox Audio yang kualitas bagus ya Setelah dibentuk sedemikian rupa Kemudian itu dilapisi lem Alteco menyeluruh Tujuannya agar lebih kuat ya Lebih kuat Jadi TPS ini adalah Sudah dari beberapa bahan ya Maksudnya final dari uji beberapa bahan Jadi omnya ini yang membuat sudah mencoba dengan beberapa bahan Dan hasilnya kurang sempurna pada awal dia berjalan baik Kemudian ke beberapa hari atau beberapa minggu ada perubahan Karena ada penyusutan zat atau gimana Jadi ini adalah menurut yang membuat Ini adalah bahan yang terbaik Jadi dari MDF Vox Audio Ini tahan panas Tahan banting dan tahan pecah Untuk pembelian ini Untuk pembelian ini Saya mendapatkan paket ya Paket berupa Peringan kopling Yang ada di bawah Atau coba saya rekam dari bawah Agar lebih jelas Ini adalah paketan untuk Yang saya beli TPS nya teman-teman Dari TPS dapat ini Ini adalah Tuas untuk memperingan Picahan kopling Sangat-sangat beringan sekali setelah kita pakai ini Ini hanya berupa sebuah plat ya Jadi kopling itu Tadinya masuk sebelah sini ya Untuk ininya Masuk sebelah sini Dan dia nariknya langsung ke sini Jadi sistem kerjanya menurut saya ini adalah memperpanjang jarak Tuas ya Jadi semakin panjang Tuasnya pastinya semakin ringan Cuma ini sudah diperpanjang Sekini sekitar Berapa? 10 cm Kalau tidak salah ini 10 cm Ini sudah sangat ringan sekali koplingnya Jadi teman-teman Yang ada masalah dengan kopling Ini juga sangat recommended Untuk dipasang di taruh Nah teman-teman semua Sangat sederhana Ini satu paket dengan saya pemasangan TPS yang di karburator tadi Harganya sangat Sangat-sangat Bersahabat Jadi harganya sangat bersahabat Untuk pemasangan TPS ini Sangat mudah sekali Sebenarnya tinggal kita lepas Keempat bautnya yang dari karburator menuju intang manipul Kemudian kita ganti dengan baut yang lebih panjang Karena dia akan menambah Cara Packingnya itu Jadi mengganti baut yang lebih panjang Setelah kita pasang semua Kita kembalikan semua Seperti sediakala Dan tentunya nanti akan Membutuhkan setting ulang karburator Atau penyelan semacam angin-angin Dan yang lain-lain Oke teman-teman Begitu saja video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Salam Obra